bahan-bahan yang harus disiapkan yang pertama aku pakai nutrija rasa coklat ini cuma 100 kalori aja loh kalian mesti cobain nah ini aku pakai gulanya dari tropicana slim stevia ini cocok banget untuk gula diet karena cuma 0 kalori jadi aku cuma pakai 3 karena aku gak mau terlalu banyak takutnya malah jadi nambah kalorinya kemudian masukkan air putih 700 ml ke dalam panci lalu masukkan nutrijel ke dalam panci ini jangan keadaan panas dulu ya karena nantinya takutnya mengkumpal kemudian dimasukkan gulanya juga lalu aduk dulu sampai keadaannya itu udah larut dan tercampur kemudian baru dipanaskan di atas api apa kompor sama aja ya nah ini kalian aduk-aduk juga jangan sampai gak diaduk karena nantinya takutnya udah mengental kita aduk kita aduk kita aduk terus sampai keadaan sudah tercampur dan ketika sudah mendidih seperti ini baru kalian matikan kompornya kemudian ditiriskan terlebih dahulu sebentar lalu masukkan ke dalam wadah aku disini pakai saringan karena aku pengen hasilnya itu lembut jadi ya stepnya seperti ini sebelumnya sebelumnya kalian kalau misalkan suka sama video aku jangan lupa like subscribe dan komen ya agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya kemudian ini hasilnya kita pindahkan ke dalam piring apa cetakan gitu ya nah ini fluffy banget lembut rasanya tuh enak banget sih menurut aku untuk yang lagi diet masih bisa makan coklat seperti ini cuma 100 kalori loh segini kalian bisa makan cemilan atau dessert kayak gini buat 2 hari loh stoknya duh susah banget ya ini dipindahinnya ini asli enak loh cocoklah untuk diet rasanya manisnya pas menurut aku sih ya dan kalian bisa nikmatin coklat pas lagi keadaan diet jadi kalian mesti coba ya terima kasih yang sudah nonton video aku semoga bermanfaat dan see you next time